ya perkara ini pengeraannya semacam unik buatnya unik seperti itu kanji nabi itu yang di Mekah yakin ya hijrahnya di Medinah yakin tapi sanat hadis ini aku lewat Irak, Kufah pemalaman sanat kulojen ini mesti lewat Kufah mergondelalah akah biru ashabi rasulillah ini masih ngurip di Medinah ini aku namung Abu Bakar 4 tahun setelah kanji nabi kabundut Umar Rola setahun Usman sekitar 4 atau 5, mendekati 5 bahkan itu Sayyidina Ali itu ada Najaf dan Putih Kufah Sayyidina Ali itu ada Kufah dua muridnya Abdurrahman bin Habib as-Sulami terus beliau itu murid Imam Asim Imam Asim itu murid Imam Hafiz mulai sana dua ahli Kufah itu akrab min sana di ahli Mekah yang lucu orang Mekah, Ibnu Kasir itu koriun makiun tapi itu nabi bule terakaruan padahal di ahli Mekah mereka apa? orang-orang sohabatnya nabi akal biru sohabat dari Mekah itu sejarah Abu Bakar dari Mekah dan Umar juga di ahli Mekah kabeh al-ashroh al-nubashari nabi jadna orang-orang yang berpikir yang di Mekah itu adalah sohabat kelas kedua kayak Abdullah bin Sa'ib orang-orang yang tidak populer sehingga Ibn Kasir itu nabi untuk kanjir nabi muter-muter Ibn Kasir, Mujahid, Abdul bin Sa'ib terus Ibn Abbas Ibn Abbas ngaji di UB bin Ka'ab lagi untuk kanjir nabi sementara Kufah yang luwe aduh sangka Mekah, sangka Medina cepat mergul di Kufah di sini dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali berpikir Najafri dari ini Kufah maksudnya ini sangat paling parah sangat sangat imam Hafiz mengatakan Hafiz, An Asim, Abdirrahman as-Sulami, di sini, An Ali langsung berpikir jadi aku pengirahan keras mereka sudah berburu berburu mereka sudah berburu termasuk Dina Ali berburu kepingin roh mausol itu berpikir Babilon itu berpikir mereka berpikir di Babila harus tahu Babilon itu tukang sihir termasuk Saddam Hussein yang ada sihir yang ada santai mereka yang mandi itu tukang sihir karena tidak roh tidak berpikir roh tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir tidak berpikir Babilon itu itu tukang sihir titik kota Babilon itu berpikir ini itu pertama ditemukan oleh riwayatnya Saidah Aisyah jadi ada seorang perempuan buju ini hilang buju Lanang itu hilang hilang terus dikandani dukun kalau nguyuh dengan tanur nguyuh dengan pawon yang ada yang ada seperti ini kemarin bahasa Indonesia dapur itu bangunan apa yang harus dikandani berpikir 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 ternyata orang-orang yang sudah mati disitu sudah diburuh tapi tidak bisa dikandani berpikir tidak bisa dikandani berpikir 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 bareng ketemu buju ini tidak mulai ragam ternyata nama yang populer disitu Muhammad yang paling ditakuti di alam situ memang dikandani Muhammad akhirnya ini penasaran Muhammad itu seorang populer yang mengalami itu ditakuti akhirnya ini ini menyaksikan jagung di tandur langsung langsung dua pokoknya semua yang ditanam satu hari itu langsung akhirnya saya balik dengan alam nyata saya akan izin dengan Muhammad saya akhirnya rawat di Madinah dan Nabi yang berpikir yang berpikir yang berpikir kemudian orang yang berpikir 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 berterima termasuk khasih sihir berpikir dikandani orang yang terima ketika pasangan yang terima jika tidak jadi harus berpikir terimakasih setelah sudah Faya ta'allamu na minhuma yufarriku nabihi benal mar'i besehu ini orang hati-hati kita jodohnya berkara ini mungkin itu orang sirik diwirit benar Allah pegatan jadi ini bujum melek rasa khawatir insya Allah orang yang mirip jadi itu pengairan, cerita yang itu alam sihir tapi terus Allah balik nana yang alam tawhid wama hum bidhuri nabihi min ahaddin illa bihidni lah usah khawatir sihir usah khawatir santet itu bakal terjadi tampak izinnya tapi apapun itu babilyo ini kota sihir